Dia striker yang pekerja kerasi, yang tidak menunggu bola, dan dia yang paling susah. Dia yang paling saya lawan paling susah. Nama saya Dodi Irawan, saya asal klub dari Bayangkar AFC, umur 19 tahun. Sebelumnya, cita-citanya menjadi polisi. Tapi kan mengikuti alur cerita saja. Ya mungkin kalau jalannya ke sini, ikuti saja alur yang sekarang ada. Dulu bercita-cita ingin menjadi polisi, sekarang ada di klub polisi. Oke nih, Bang. Ya dulu masih saya bermain sepak bola umur 12 tahun. Kelas 6 SD itu. Kelas 6 SD itu baru main sepak bola, baru masuk SSB. Itu pertama kali SSB, SSB Waidadi, terus pindah ke SSB yang lain. Jadi, punya dua SSB saya. Dulu itu? Ya. Jadi, hari Senin, Rabu, Jumat, itu di Waidadi. Hari Selasa, Kemis, itu di Arisport. Dulu itu berarti nggak ada jedanya dong itu? Nggak ada. Kalau mau jadi orang sukses kan harus bekerja keras. Waii. Saya habis dari SSB itu kelas 2 SMP, saya pindah ke Palembang. Saya diklat di sana. Diklat PPLP MOBA. Saya di sana setahun setengah. Dari sana saya pulang, pulang ke Lampung. Saya daftar SSB lagi, namanya Lampung Sakti. Itu dulu yang ngelatih ikut Nova Arianto. Tim 2019. Wow. Dia yang ngelatih. Dari situ saya dapat ilmu banyak. Dan dari situ saya bisa sampai sekarang. Dari SSB itu. Dari Lampung Sakti itu. Dari Nova Arianto yang ngelatih sampai sekarang. Wow. Dari Coach Nova berarti ya. Saya punya cita-cita. Bisa masuk ke Badak Lampung itu hujan-hujanan. Dari rumah ke lapangan mau seleksi. Nah itu ceritain tuh Bang gimana tuh? Nah itu saya kan nggak izin sama orang tua. Soalnya orang tua kan nggak lagi di rumah. Saya gimana caranya biarin. Ya buat surprise ya sama orang tua. Jadi saya diem-diem. Terus saya seleksi ke Badak Lampung. Ya dari ratusan pemain. Alhamdulillah saya kepilih di 20 pemain. Di Badak Lampung itu. Oke. Terus sudah kepilih. Terus saya mengikuti EPA. Main di Liga. Terus saya dipanggil sama tim Nice God Reselect. Yang berangkat ke Inggris 7 bulan itu. Nama itu Itali. Itu barengan siapa tuh waktu itu? Itu barengannya Baguskafi. Berlian. David Molana. Fajar Paturrohman. Andre. Andre. Terus Kakang sekarang yang di Persib. Rafli Mursale. Yang Arema. Ya itu banyak rating-rating aku. Habis itu saya dipanggil ke sini. Ke Bayangkara di tahun? Di tahun 2019. 2019 di Bayangkara FC. Dan mengisi posisi sebagai? Stoffer. Oke. Saya dulu posisi striker. Striker? Ya karena dulu saya jadi striker. Sampai saya daftar SSB dari pertama sampai turnamen. Gak pernah satu pun gak kulit. Dari situ saya tipenya bukan tipe menyerang. Saya tipenya bertahan. Dan dari situ saya pindah ke gelandang. Dari gelandang ya minimal dua bulan aja. Habis itu ke keeper. Ah sempat jadi keeper juga? Sempat jadi keeper. Buset. Karena saya badannya ke tinggi. Iya. Dan dari situ saya. Apa ya. Cidra tangan. Itu sempat match juga berarti keeper tuh. Berapa match waktu itu abang menjalani? Tiga kali ya. Tiga kali match. Ya abis itu cidra itu. Dari situ cidra ya. Kayak ke seleot jari-jarinya. Dari situ udah pindah posisi lagi. Pindah ke B kanan. Oke sempat B kanan juga. Oke. Dari B kanan itu sampai sekarang. Ya di posisi belakang itu. Semua bisa. Wow. Saya dulu. Saya sampai sekarang masih mengidolakan. Sergio Ramos. Yang gaya bermainnya seperti itu. Keras. Dan ya apa ya. Jiwa pemimpinnya ada. Dan sampai sekarang saya di Indonesia. Mengidolakan ini. Hargianto. 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 Yang dimana tuh? Di sini. Di Bayanggara. Ini main aman kayaknya ya. Padahal sih ada gitu. Enggak. Banyak gelandang. Boleh, boleh. Ini gelandang bertahan emang bagus. Dulu di tim Nasus 19. Saya yang melihat dari zamannya dia. Oke. Sampai sekarang juga gitu. Sudah. Seberapa dekat sih dengan idola? Enggak. Enggak. Dan masih muda. Saya ingin ke Persebaya. Tapi kan sekarang saya di Bayanggara. Jadi saya sekarang cinta Bayanggara. Kalau di luar negeri saya suka Royal Madrid. Karena sana ada idola Sergio Ramos. Sergio Ramos. Atau karena pemainnya bagus-bagus gitu? Enggak. Karena cuma idola yang satu pemain aja. Tapi sekarang Sergio Ramos di PSG. Kenapa nggak pindah ke PSG? Enggak. Karena Madrid bagus. Oke. Madrid bagus ya. Itu alasannya. Saya paling dekat sama Tmxan. Dia orang yang humor. Terus dia nggak sombong. Orangnya... Enggak. Emang yang lain sombong atau yang mana? Enggak. Dia merangkul. Oh oke. Kayak kakak Ruben. Ah kakak Ruben ya. Ya Artur. Banyak pemain-pemain. Dia ngasih masukan ke pemain muda. Yang bakalan ini apa. Buat kejenjangan lebih baik. Saya pola makannya. Makannya tidak asal-asalan. Kayak gorengan itu saya kurang. Enggak suka mungkin. Gorengan. Kayak berminyak itu saya nggak suka. Saya suka yang sayur-sayuran. Yang berkuah gitu. Terutama sama abang saya. Kakak kandung. Dia dulu pemain bola juga. Dia gagal karena hal yang sepele lah. Dan itu sosoknya gimana ya? Dia dulu pernah bilang sama saya gini. Cuma kamu yang bisa bahagiakan orang tua. Jadi kamu jangan sia-siakan bermain sepak bola. Karena sepak bola itu indah. Banyak teman. Bisa keluar-keluar kota gitu. Dia cuma ngasih saran. Banggakan orang tua. Perangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Pertandingan juga. Niko. Niko. Ini yang bersija. Niko. Niko. Itu yang menurut saya. Dia striker yang bekerja keras. Yang tidak apa. Tidak menunggu bola. Dan dia yang paling susah. Dia paling saya lawan paling susah. Kalau mau jadi pemain sepak bola. Cuma satu. Disiplin. Sama. Kalau saat latihan. Yang dikasih tau sama pelatih. Itu di. Instruksikan. Ya dilakukan. Kayak latihannya. Ya hari ini passing. Ya dilakukan. Sampai sebenar mungkin. Jangan. Ya kita. Jangan melihat. Teman sebelah kita yang ketawa. Ketawa yang mainan. Itu kita. Beda. Beda apa. Beda karakter. Kalau kita ingin jadi sepak bola. Pemain sepak bola. Kita ya. Semua itu kita belajar. Aku banyak belajar. Dari sekarang. Dari. Sintayong. Ya banyak. Dia melihat. Pemain-pemain di Indonesia. Hal. Hal sepele aja. Dia. Tidak bisa melakukan. Apalagi yang susah kan. Kayak. Masih. Kontrol. Itu aja. Masih. Masih salah. Ya itu harus. Anak-anak muda Indonesia. Jangan. Menyanyiakan. Pelatih. Kalau ngasih. Apa. Arahan gitu. Sama. Latihan tuh. Jangan cuman. Sekali. Kalau ngikutin kita latihan. SSB. Sama aja kita. Nggak dapet apa-apa. Karena. Latihan. Yang kita dapet itu. Latihan sendiri. Yang abis kita latih. Yang di SSB. Kita bawa pulang. Kita latih di rumah. Terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe. Tiento Indonesia. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.